Pertama hari ini Silahkan dari ekran media yang ini bertanya Eh, boleh mas Selamat sore, Mas Hasan, Pak Hedra Mau tanya soal penampilan di Istora yang mungkin jadi Indonesia Open terakhir di Istora Boleh gak cerita soal kenangan yang tidak terlupakan Ini dari Mas Hasan juga, sama Pak Hedra juga Makasih Ini Indonesia Open terakhir ya? Jadi, mungkin juga Indonesia Open terakhir juga buat kita tahun ini ya Jadi, bagaimana Solo itu bisa Yang pasti banyak kenangan aja lah disini Kita dari junior sampai sekarang bisa bermain Dan Alhamdulillah juga pernah juara disini Itu kenangan yang bagus Sama ya Mas, kita dari umur berapa ya? Udah main disini Pertama kali kalau gak salah ini bisa Open Udah Umur berapa? 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 Masih muda pokoknya Ya itu beberapa kali sampai sekarang masih main Dan memang banyak Kenangan kenangan Ya harapannya sih ke depan tindakan stadion bisa lebih baik lagi ya Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya Saya di sekirian dari Radio El Sinta Ini kan masuk ke babak 16 besar Ada ritual tersendiri gak? Atau ada strategi sendiri untuk selanjutnya? Terima kasih Jadi, ya masih belum tahu ya lawannya siapa Nanti mungkin udah keluar lawannya mungkin ritualnya ya Lihat dari video aja Kalau saya jadi karena lawannya belum tahu ya kita belum suka desa mungkin strategis ya Jadi nanti mungkin main dulu lawannya antara Ranggiriannya atau Inggris Ya kalau dapet kawan baru kita pergi mana-mana Eh, siapa mas? Selamat siang, mas Jendral, mas Jendral, mas Jendral saya mau tanya Untuk di Ganda Putra sendiri kan bisa dilihat grafiknya menurun nih mas Jendral Sebagai pebutantis senior untuk melihat dari Indonjinonya Gimana sih untuk ini kapir? Apalagi kalian masih bernaik disini dan untuk berdepannya supaya Ganda Putra bisa kembali jadi Bagi satu jadi temuan juara di Indonesia seperti itu, mas Jendral Ya, ada bagusnya juga kadang kalah juga kan tadi Kalau menang terus juga gak baik juga sih mas Jadi itu bisa buat bahan evaluasi lah Jadi ya mungkin ketempatnya harus lebih bersiap-bersiap lagi Jadi karena awan-awan saya lihat juga udah rata semua ya Jadi ranking kayak udah ngaruh gitu loh Ranking-ranking yang belasan 20-an juga udah bagus-bagus semua nih Selamat sore The Deddy Saya Arief dari RTP Sebelumnya selamat untuk The Deddy yang berhasil melangkah ke Putaran 16 Besar Yang yang saya tanyakan ini yang selalu jadi pertanyaan juga para badminton lovers Pada setelah Olimpiade 2016 waktu itu kalau gak salah The Deddy pernah menulis status This is the last Olympic Kemudian Olimpiade 2020 ternyata masih lolos Dan setelah Olimpiade 2020 juga menulis status lagi This is the last Olympic Dan saat ini kita tahu sudah melalui ini merupakan Resto Olimpiade 2024 Dan kas The Deddy sendiri masih sangat terbuka untuk bisa maju ke Olimpiade 2024 Target dari The Deddy di Olimpiade 2024 ini seperti apa? Apakah memang kalau masih bisa terus untuk masuk ke Olimpiade Targetnya seperti apa? Apakah memang emas mengingat kalau Kohendra kan memang sudah mendapatkan emas Tapi kalau Baba sendiri dari sekian banyak gelar-gelar yang sudah didapatkan Kurang satu ini yaitu Olimpiade seperti apa? Terima kasih Ya yang pasti harus lolos dulu ya Mas Karena sekarang persaingan juga gak mudah Indonesia ada 6 pasang Jadi ya fokus kita sih maksudnya sih lolos dulu Kalau pun lolos ya tarjetnya bisa dapat pendali lah Ya mungkin last Olympic mungkin last untuk tahun itu ya Ya kalau saya sih lebih menjalankan aja ya Jadi emang perjalanannya buat qualified juga sangat berat ya buat kita Tapi kita ya mencoba lah Dan saya rasa juga harusnya jadi motivasi buat adik-adik lain Kita ya